Bapak-Ibu yang hadir di dalam aplikasi Zoom untuk mengisi daftar hadir. Terima kasih. Sekedar untuk informasi kembali kepada peserta peresmian PASA-T, kepada yang di aplikasi Zoom, mohon kameranya segera dibuka. Bisa dibuka dan kembali kami bawa kepada Bapak-Ibu yang hadir di aplikasi Zoom. Mohon kameranya diaktifkan. Terima kasih. Dan tentunya kami informasikan juga kepada Bapak-Ibu yang hadir. Untuk area kursi tamu VIP kita, itu di belakangnya mohon dikosongkan. Karena berdasarkan aturan protokol kesehatan COVID-19, acara peresmian ini nanti akan di Zoom, tamu kita sebanyak 15 orang diizinkan. Jadi mohon tidak ada yang berdiri di belakang, kami mohon. Terima kasih. Sedikit informasi kembali kepada Bapak-Ibu yang hadir di aplikasi Zoom. mohon kameranya diaktifkan Bapak-Ibu. Baik Bapak-Ibu yang kami hormati sebelum acara peresmian kita mulai, kita mohon untuk kerjasamanya mencek dulu audio dari Bapak-Ibu peserta virtual kita yang telah bergabung bersama kita pada siang hari ini. Selamat siang tentunya. Sebelumnya kami ucapkan dari Kota Bukit Tinggi. Kita cek dulu pada Bapak dan Ibu, mohon. Yang pertama mungkin dari, dekat dari kita dulu kementerian PUPR, izin sebelumnya? Ya. Jelas Bapak, izin? Dari ruang kerja Bapak Wakil Menteri PUPR di sini berbicara, apakah bisa diterima dengan jelas? Baik, kami di sini dapat menerima suara dengan jelas. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih. Oke, dan selanjutnya kita menuju ke Ibu Diana. Ijin Ibu Diana, mohon izin Ibu. Apakah suara kita dapat terdengar dengan jelas? Dan juga visualnya? Ya. Ibu Diana? Ya, Bapak. Baik, kita cek lagi kesebelahnya dari kantor gubernur Provinsi Sumatera Barat. Mohon teman-teman dari kantor gubernur. Ya, saya sendiri sudah siap. Mohon izin. Terima kasih Bapak Gubernur. Mohon maaf. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Ibu Diana, kita mohon cek lagi Ibu Diana. Tadi ada streaming di sini. Mohon izin Ibu. Ya, Bapak. Siap. Oke, Ibu sangat cantik di sini Ibu. Terima kasih. Selanjutnya. Ibu Diana masih. Coba dicek lagi Ibu audio kita. Di tempat Ibu. Ijin Ibu. Ya, Bapak. Kami terdengar jelas di situ Ibu. Sudah terdengar Bapak. Ya, terima kasih Ibu. Operator sama sound kita di atas ready Bang Edu. Bang Edu. Selamat siang Bapak. Apakah sudah terdengar dengan baik? Baik, sudah Ibu. Kami sudah dapat menerima dengan jelas suara dan gambar dari Ibu. Terima kasih. Mohon izin dari protokol Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Apakah kita sudah dapat memulai acara? Ya, kami persilahkan. Kami persilahkan untuk saat lagi bisa dimulai acara. Kami persilahkan dari Pasate Bukit Tinggi. Silahkan. Ya, terima kasih Bang Arief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat siang terbagi kita semua. Selamat datang kami ucapkan dalam acara peresmian Pasate Bukit Tinggi. Dalam kesempatan ini, tentu telah bergabung bersama kita secara virtual yang terhormat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Dalam hal ini, diwakili oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia yang kami hormati, Pimpinan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang kami hormati, Gubernur Provinsi Sumatera Barat beserta segenap jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Sumatera Barat yang kami hormati, Wali Kota Bukit Tinggi beserta segenap jajaran dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Bukit Tinggi yang kami hormati, para Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian dan Lembaga Negara seterusnya yang kami muliakan Ninya Mama, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Sarato Bundokanduang hadirin undangan Bapak Ibu beserta peresmian virtual yang berbahagia. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah yang Maha Kuasa acara peresmian Pasa Ateh Bukit Tinggi pada siang ini, Kamis 18 Juni 2020 dimulai. Perlu kami informasikan bahwa acara peresmian Pasa Ateh Bukit Tinggi dilaksanakan secara virtual langsung dari gedung Pasa Ateh Kota Bukit Tinggi. Hal ini dilakukan karena di tengah pandemi COVID-19 yang sedang merebak di dunia, khususnya di Indonesia, yang menyebabkan kita harus melaksanakan acara peresmian ini secara virtual. Yang nantinya juga dilanjutkan dengan serah terima pengelolaan gedung Pasa Ateh Kota Bukit Tinggi serta serah kelola optimalisasi SPAM IKK belakang balok Bukit Tinggi. Baik Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, kita awali acara ini dengan menyanyikan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, di sana tak aku berdiri, carilah dunia. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, di sana tak aku berdiri, carilah dunia. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, berdiri, carilah dunia. Hadirin, disilakan duduk kembali. Hadirin, agar lebih diberkahi acara kita pada siang ini, marilah kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran sekaligus doa bersama yang dibacakan oleh Bapak Zulfi Briandi. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. 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 Al-Fatihah 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 Kota Bukit Tinggi di Kota Bukit Tinggi Provinsi Sumatera Barat. Paksar Aksara di Medan Provinsi Sumatera Utara dan Pasar Trawilo Taman di Kota Yogyakarta. Selanjutnya, kami menugaskan kepada Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, yang dilanjutkan oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat pada tahun 2020. Bapak-Ibu hadirin peserta yang kami hormati, pelaksanaan pembangunan pasar atas ini dimulai pada bulan Agustus tahun 2018 dan selesai pada bulan Desember tahun 2019, yang dilaksanakan dengan kontrak tahun bajamak atau multi-use dan dengan metode rancang bangun. Dilaksanakan oleh ABIPRAYA, KSO dengan MENTA, dan manajemen konstruksi oleh DTGKON. Bangunan pasar atas ini dibangun dengan konsep green building atau ramah lingkungan dengan mengajuk kepada Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung dan pelaksanaannya merujuk kepada Surat Idaran Direktur Jenderal Cipta Karya No. 86 Garis Miring SE Garis Miring BC Tahun 2016 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan bangunan gedung hijau. Konsep green building ini tidak hanya melekat pada fisik bangunan, tetapi dalam pelaksanaan konstruksinya juga mengajuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 2 Tahun 2015 tentang pedoman umum pelaksanaan konstruksi pada penyelenggaraan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan permukiman. Dalam masa pelaksanaan, pihak kontraktor melaksanakan praktek berlaku ramah lingkungan diantaranya seperti pemilihan material yang ramah lingkungan, pengelolaan limbah konstruksi yang baik, penerapan konservasi air dan energi, serta penerapan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerjaan. Bangunan pasar atas Bukit Tinggi yang dibangun pada lahan seluas 39.729 meter persegi ini terdiri dari 4 lantai dan 1 basement. Dengan fasilitas lantai basement yang memiliki parkir, lot 202 mobil dan 20 parkir sepeda, lantai dasar terdiri dari 257 kios, lantai 1 terdiri dari 278 kios, lantai 2 terdiri dari 276 kios, lantai 3 terdiri dari 24 kios, dan area food court. Total keseluruhan kios di pasar atas sebanyak 835 unit. Lantai 3 terdiri dari area ruang terbuka hijau, fasilitas yang terdapat pada masing-masing lantai, yaitu toilet umum dan defable, serta ruang laktasis dan musola. Akses lift, eskalator, dan tangga sebagai penghubung antar lantai. Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati, saat ini dapat kita saksikan bangunan pasar rakyat yang modern dengan mengedepankan keperlanjutan lingkungan dan kehidupan dalam gedung yang megah dan modern. Dan kita tidak akan menemukan pendingin ruangan di bangunan ini. Karena sirkulasi udaranya telah diatur sedemikian rupa, sehingga bangunan pasar atas bukit tinggi ini telah terbukti dapat menghemat energi dengan menambah pembangkit listrik tenaga surya dan pemakaian atap yang tembus cahaya juga mendukung upaya hemat energi pada pasar atas bukit tinggi. Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati, suatu hal yang mengembirakan beti kita bersama. Bangunan pasar atas ini telah dilakukan pendirian kinerjanya terhadap bangunan betul hijau, mampu mencapai level media dengan skor 142 poin dari 167 poin yang tersedia. Pemanfaatan teknologi dalam masa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pasar atas juga suatu hal yang membagakan. Pengaplikasian Building Information Modeling atau sering kita sebut BIM dalam setiap tahap sangat membantu tercapainya bangunan gedung yang handal. Konsep BIM yang mampu membayangkan konstruksi virtual sebelum konstruksi fisik dibangun mampu mengurangi ketidakpastian, meningkatkan keselamatan, menyelesaikan masalah, dan mensimulasikan serta menganalisa dampak masalah. Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati, kami mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan partisipasi seluruh pihak sehingga pelaksanaan pembangunan pasar atas Kota Bukit Tinggi ini dapat selesai dengan baik. Bersamaan dengan acara peresunian ini juga akan dilaksanakan penandatanganan berita acara serah terima pengelolaan pasar atas Kota Bukit Tinggi oleh Kepala Balai Pemukian Saragaya sumbar kepada pemerintah Kota Bukit Tinggi. Sehingga hasil pembangunan ini dapat langsung difungsikan dan dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Bukit Tinggi, khususnya para pedagang. Besar harapan kami, atas dibangunnya pasar atas Kota Bukit Tinggi ini dapat mendukung peningkatan ekonomi masyarakat. Semoga peresmian dan pengoperasional pasar atas Bukit Tinggi ini menjadi momentum bagi masyarakat Bukit Tinggi untuk bersama-sama saling membantu, membangkitkan dan menghadapi kehidupan normal baru ini. Kita berdoa bersama agar pandemi COVID-19 segera berakhir sehingga kita dapat beraktivitas membangun bangsa dan negara secara normal. Terima kasih. Wa'alaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Direktur Bina Penataan Bangunan. Baik Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati. Berikut kita dengarkan bersama sambutan Wali Kota Bukit Tinggi. Kepada yang kami hormati, Bapak Haji Muhammad Ramlan Nurmatias. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Bapak Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan Bapak John Mempi Wetipo. Yang kami hormati, Bapak Pimpinan Komisi 5 DPR RI. Yang kami hormati, Bapak Gubernur Sumatera Barat, Bapak Profesor Dr. Haji Iruan Praino. Yang kami hormati, Direktur Bina Penataan Bangunan, Direktur Jenderal Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR. Ibu Insinyur Diana Kusuma Mastuti. Dan yang kami hormati, Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Ketua DPRD Forum Gunasi Bipinan Daerah. Dan yang kami hormati, Nini Amamah, Alimulamah, Cedek Pandai, Suduruh undangan yang hadir pada kesempatan ini. Pertama, tentu puji dan syukur, maailah kita persembahkan kehadiran Allah SWT, Tuhan yang maha kuasa, yang senantiasa selalu melimpahkan rahmat dan karunianya Kepada kita semua, Alhamdulillah. Pada hari yang berbahagia ini, kita dapat melaksanakan acara presmian Pasateh yang dibangun kembali mulai tanggal 22 Oktober 2018 yang lalu setelah mengalami musibah kebakaran pada tanggal 30 Oktober 2017. Meskipun acara presmian yang kita lakukan ini berbeda dengan acara-acara presmian biasanya, mengingat pandemik COVID-19 yang belum berakhir, maka Bapak Menteri tidak bisa langsung hadir ke Bukit Tinggi, sehingga presmian Pasateh ini kita laksanakan secara virtual, mudah-mudahan hal ini tidak mengurangi makna dan ikmatnya acara presmian yang kita lakukan ini. Dan kami berharap di lain waktu setelah pandemik COVID-19 berakhir, Bapak Menteri dapat datang berkunjung ke Bukit Tinggi melihat secara langsung Pasateh yang telah selesai dibangun. Salam dan salam kita kirimkan buat Nabi Besar kita Muhammad SAW semoga kita mendapatkan sahabat beliau di akhir nanti. Hari ini tentunya merupakan hari yang sangat membahagiakan bagi kami. Pemerintah berserta seluruh masyarakat Bukit Tinggi setelah mengalami musibah kebakaran pada tanggal 30 Oktober 2017 yang lalu, Alhamdulillah pada hari ini telah berdiri dengan megah bangunan baru Pasateh yang mulai dibangun pada tanggal 22 Oktober 2018 oleh pemerintah pusat melalui kementerian PUPR dengan dana APBN yang anggarannya hampir mencapai 300 miliar. Kami atas rapa pemerintah kota Bukit Tinggi beserta seluruh masyarakat dan khususnya para pedagang Pasateh mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Bapak Menteri PUPR beserta seluruh jajaran yang telah membangun kembali Pasateh ini. Tentunya juga tidak mudah proses yang harus dilalui sampai berdirinya gedung yang megah ini. Mulai dari pengalokasian, anggaran, persiapan-persiapan teknis, dan juga hal-hal non teknis yang harus kita selesaikan, semuanya itu Alhamdulillah dapat kita lewati. Terkhusus terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Yusuf Kala, mantan Wakil Presiden kita yang ke-10 ke-12 yang mana beliau pada saat itu empat hari sudah terbakar jahap pasar atas kami datang ke Padang karena ada kunjungan kerja Alhamdulillah beliau pun ikut melihat kondisi daripada pasar atas itu. Bapak Menteri PUPR dengan gerak cepat langsung merespon haran Bapak Yusuf Kala tersebut dan tanpa menunggu waktu yang lama kami telah dipanggil ke Kementerian PUPR untuk membicarakan persiapan pembangunan Pasateh ini. Sekali lagi, tidak ada kata yang pantas kami ucapkan selain rasa syukur kepada Allah SWT dan terima kasih yang setulus-tulusnya dari kami atas perhatian yang sangat luar biasa yang telah diberikan pemerintah pusat terhadap pembangunan di Kota Bugi Tinggi khususnya untuk pembangunan kembali Pasateh ini. Kami juga menyadari apabila hanya mengandalkan dana APBD kami tidak tahu kapan Pasateh ini akan dapat kami bangun kembali. Dengan bangunan semegah ini dengan APBD Kota Bugi Tinggi yang tidak sampai 1 triliun dan setengahnya untuk belanja pegawai dan rutin kantor tentunya pemerintah Kota Bugi Tinggi tidak akan mampu untuk membangun dengan nilai hampir 300 miliar. Selanjutnya, juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur Sumatera Barat yang memberikan perhatian penuh dan merespon cepat atas terjadinya musibah kebakaran Pasateh. Dua hari setelah musibah kebakaran beliau langsung mengumpulkan BUMN, BUMND, Perbankan, dan para donatur untuk membantu musibah kebakaran Pasateh. Alhamdulillah berbagai bantuan datang untuk membangun pasar penampungan yang nilainya juga tidak sedikit. Ada 10 BUMN, BUMD, dan lembaga organisasi yang membantu pembangunan kios penampungan pedagang korban kebakaran diantaranya Basnas, BNI, BRI, PT Semen Padang, Bang Nagari, Yayasan Padusi Minang, BMPD, PT Jasararja, PT Tasmen, dan BCM. Sekali lagi, kepada BUMN, BUMD, lembaga dan organisasi yang telah membantu kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mudah-mudahan hal ini juga dapat menjadi amal ibadah bagi Bapak, Ibu semua. Bapak Menteri serta hadirin yang kami hormati, dengan telah berdirinya gedung Pasateh yang megah ini, kami pemerintah daerah tentunya akan memanfaatkan dan akan mengelola dengan sebaik-baiknya. Sesuai dengan standar yang telah diarahkan oleh Kementerian PUPR, pemerintah daerah telah menganggarkan dana operasional dan pemeliharaan gedung ini sebesar lebih kurang 6 miliar rupiah. Setahun, mudah-mudahan dengan anggaran tersebut gedung ini akan dapat kami kelola dan pelihara dengan sebaik-baiknya. Kemudian, terkait dengan penempatan pedagang, kita memprioritaskan para pedagang yang dulunya memiliki hak sewa di pertokohan Pasateh yang lama. Sekarang ini telah kita data sebuahnya dan kita minta untuk mendaftar ulang kembali. Dan nantinya, kita akan menggunakan sistem sewa murni terhadap pedagang yang menempati Pasateh ini untuk besaran sewanya kita hitung berdasarkan ketentuan yang berlaku bekerjasama dengan kantor KPK NL Bukit Tinggi. Setelah persembian ini, kami akan langsung memproses kontrak dengan pihak penyewa dan meloting untuk menentukan tempat masik-basing. Kemudian, kami juga akan melakukan penataan pedagang dengan mengatur penempatan sesuai dengan penjenisan dagangan termasuk untuk foodcore dan kuliner serta pedagang lapangan bulanan dan harian yang dulu menempati pelataran kawasan Pasateh. Bapak Menteri, Bapak Gubernur serta hadir undang yang berbahagia dengan kembali beroperasinya Pasateh ini, maka secara ekonomi, Insya Allah, akan memberikan dampak yang luar biasa bagi perekonomian Kota Bukit Tinggi karena Pasateh ini adalah salah satu magnet yang menarik para pengunjung ke Kota Bukit Tinggi. Pasateh ini tidak hanya sebagai pusat perdagangan, tapi adalah sebagai salah satu destinasi wisata belanja di Kota Bukit Tinggi yang nantinya akan berkolaborasi dengan destinasi-destinasi wisata lainnya. Apalagi lokasi yang sangat strategis di jantung Kota Bukit Tinggi dan langsung berhadapan dengan kawasan Jamgadang yang juga telah kita tata sejak tiga tahun terakhir. Di samping itu, untuk menghidupkan kembali roda perekonomian, keberadaan Pasateh juga tidak terlepas dari sejarah Kota Bukit Tinggi sendiri, Pasateh adalah salah satu pasar terutama di Sumatera Barat dan mempunyai nilai sejarah bagi Kota Bukit Tinggi yang harus dipertahankan keberadaannya. Pasateh mulai didirikan sekitar tahun 1820 dengan kondisi yang masih sangat sederhana dan seadanya yang berada di atas Bukit Kandang Kabau. Pada saat ini, keberadaan Pasar Atas sudah sangat megah dan menjadi kebanggaan masyarakat Bukit Tinggi yang menjadi salah satu pusat perdagangan terbesar di Sumatera Barat dan menjadi tempat wisata belanja yang menjadi tujuan wisatawan yang berkunjung ke Bukit Tinggi. Mengingat perjalanan dan keberadaan Pasateh telah melalui sejarah yang sangat panjang, maka keberadaan Pasateh ini harus kita pertahankan dan mari kita jaga bersama-sama Pasateh yang kita banggakan ini. Bapak Menteri dan Bapak Gubunur serta undangan yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini dan terakhir melalui Bapak Menteri tertib salam ucapan terima kasih kepada Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden dan Bapak Yusuf Kala dan suruh masyarakat Kota Bukit Tinggi atas perhatian yang sangat besar yang telah Bapak berikan kepada Kota Bukit Tinggi, kepada Bapak Menteri beserta suruh jajaran, Bapak Dirjen, Bapak Direktur, Kepala Balai, Kepala Satker, PPK, dan semua pihak yang terlibat dalam proyek ini. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih kami juga kepada Bapak Gubernur dan jajaran pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang memberikan bantuan dan dukungan penuh sejak terjadinya kebakaran tanggal 30 Oktober 2017 sampai selesainya pembangunan dan diresemikan pada hari ini. Juga terima kasih kami kepada PT. Abi Braya selaku kontraktor pelaksana yang telah bekerja keras menyelesaikan pembangunan ini secara tepat waktu dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan kepada konsultan MK yang telah mendampingi dan mengawasi pekerjaan pembangunan ini sampai selesai juga terima kasih yang sebesar-besarnya dari kami pemerintah Kota Bukit Tinggi. Kepada jajaran Perkopinda pimpinan dan anggota DPRD tokoh-tokoh masyarakat para pedagang serta seluruh masyarakat Bukit Tinggi kami juga menyampaikan terima kasih atas dukungan bantuan dan doa kita bersama sehingga Pasah T yang mega ini dapat kita bangun kembali. Pesan kami kepada para pedagang yang akan menempati Pasah T ini nantinya mari kita jaga dan rawat Pasah T ini dengan sebaik-baiknya karena itu adalah milik dan kebanggaan kita bersama. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini selanjutnya kami mohonkan kami mohonkan sambutan dari Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Menteri PUPR yang sekaligus akan melakukan perseminian Pasah T ini secara virtual dari Jakarta. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian Bapak Ibu semua mohon maaf sekiranya ada salah dan kilaf dalam sambutan kami maupun dalam penyegaraan acara ini. terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin undangan yang berbahagia selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Gubernur Provinsi Sumatera Barat kepada yang kami hormati Bapak Haji Irwan Prayitno disilakan. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum Wassalamualaikum Wabarakatuh Selamat petang Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kita hormati dan banggakan Bapak Wakil Menteri PPR kemudian para Pejabat Kementerian dan Ibu Direktur dan tentunya kita hormati para tamu-tamu yang hadir pada kesempatan ini dan kemudian khusus kepada Pak Wali Kota Bugi Tinggi Pak Wakil dan Fokum Pindah dan suruh hadirin para SKPD di lingkup provinsi dan pemerintahan lainnya. Tentu pada kesempatan ini saya sebagai Gubernur mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan yang luar biasa dari pemerintah pusat ke Sumatera Barat dan khususnya ke Bugi Tinggi dalam hal ini pembangunan kembali Pasar Ateh yang tiga tahun lalu yang terbakar. Jangan dipatah dahan markisa biar subur elok dirawat. Perhatian pemerintah luar biasa terutama dari pemerintahan pusat. Dan tentu kita juga mengucapkan terima kasih secara pribadi terutama pemerintah juga kepada Pak Yusuf Kala yang waktu itu Bapak Wakil Presiden hadir dan langsung menekan juti Bapak Menteri PU luar biasa juga Pak Basuki dan jajarannya para jirujan pun hadir pada waktu itu dan tentu dukungan Wali Kota Bugi Tinggi dan jajarannya juga luar biasa dan semuanya kita ucapkan terima kasih karena dengan tidak lama kami sudah hitung-hitung dengan Pak Wali kalau pakai dana provinsi dan kota itu mungkin bisa 10 tahun tidak selesai terbangun. Uang kita tidak cukup. Namun dengan dukungan dari pemerintah pusat dalam waktu setahun sudah selesai. Induk landak beranak lima selalu beriring mencari makan pengerjaan tak menunggu lama hari ini pasar atas kita resmikan dan ini merupakan satu kebanggaan yang tadi disebutkan oleh Pak Wali Kota suatu kebanggaan bagi Bugi Tinggi dan bagi masyarakat Minang adanya pasar ate yang juga memiliki sejarah yang cukup panjang untuk kita semak beluka di sekiling padi tumbuh juga di pokok delima sekarang pasar ate sudah kembali jadi ini kebanggaan kita bersama. Bapak-Ibu yang sehormati tentu tadi juga disampaikan tidak hanya sebuah bangunan yang namanya pasar ate tapi bangunan pasar ate punya nilai yang cukup banyak diantaranya wisatawan hadir ke Bugi Tinggi satu destinasinya adalah pasar ate yang satu kesatuan dengan jam gadang yang merupakan ikonnya Bugi Tinggi orang ke Sumbar belum disebut ke Sumbar kalau belum ke Bugi Tinggi orang ke Bugi Tinggi belum disebut ke Bugi Tinggi kalau tidak ke jam gadang dan pasar ate untuk berbelanja inilah suatu hal yang waktu terbakar kita semua terpukul dan wisata pun terpukul tidak hanya sektor peragangan ekonomi untuk itu dengan kepedulian yang luar biasa dari pusat segera merancang untuk pembangunan merencanakan desain pembangunan cepat dan kemudian fisik itu memberikan suatu aplisasi dan perhatian yang betul-betul atas pentingnya pasar ate bagi kita di Sumatera Barat karena ini juga sebagai ekon dan juga sebagai tempat untuk berwisata sekali tinggi ayam menetas di erami oleh ayam bertina kalau tak ada pasar atas wisatawan pun tak mau belanja kemana beli tas di pasar padang beli ikan di pasar pagi pasar ate dan jam gadang adalah ekonnya kota bugi tinggi jadi Bapak Ibu yang sehormati tentu pada kesempatan ini kami juga berharap kepada para pedagang pesan-pesan dari Pak Wali dan tadi Ibu Direktur menemudahan ke depan bisa lebih baik lagi karena tempatnya sudah bagus tentu semangat para pedagang tentu sudah berubah juga walaupun saat ini dengan kondisi new normal tapi juga ada hal yang jadi pesan dulu mungkin kotor sekarang bersih sekarang pun harus dijaga juga dan tentu berikutnya silakan para pedagang untuk menempati seperti yang disaratkan oleh Pak Wali Kota uraw pagang terus ke Belanti bawa sebungkus ubi ke tela para pedagang silakanlah tempati silakan berdagang seperti semula dan tentu ikuti protokol kesehatan tetap pakai masker jaga jarak cuci tangan dan seterusnya dan seterusnya serasa ini suatu hal yang sudah kita maklumi dan memudahkan kita tetap produktif dengan pedagang tapi juga tetap aman COVID dengan mengikuti protokol kesehatan tentu tolong dijaga bangunan yang megah yang bagus ini oleh para pedagang khususnya yang tiap hari berjualan dan tentunya akan bisa mendatangkan kebaikan yang banyak mohon dijaga ambil mentega ambil makaroni buatlah kue sekaligus lima mari dijaga bangunan ini agar bisa bertahan lama sekian saja Pak Wakil Menteri mohon maaf kalau yang salah dan hadirin semua untuk selamat kepada para pedagang untuk menepatinya pisau belati ambil pengupas asah dahulu agar tajamnya rata selamat menepati pasar atas apresiasi tinggi buat Bapak Wali Kota beli pakaian berwarna putih bagi dan celana dibeli utuh cukup sekian terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih kami ucapkan kepada Gubernur Sumatera Barat baik Bapak Ibu hadiri undangan yang kami hormati sebelum diresmikannya secara virtual Pasa Ateh Bukit Tinggi berikut kita saksikan video timelapse Pasa Ateh Bukit Tinggi selamat menyaksikan Pasar Atas Kota Bukit Tinggi merupakan cikal bakal pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Bukit Tinggi lahir semenjak tahun 1858 telah menjadi saksi sejarah perkembangan peradaban masyarakat Bukit Tinggi dalam masanya Pasar Atas Kota Bukit Tinggi telah mengalami kebakaran hebat sebanyak 4 kali dan yang terakhir terjadi pada akhir tahun 2017 hingga menyisakan bukan setapa bagi masyarakat khususnya pedagang di sana Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Purman Rakyat dengan sikap membangun kembali pasar atas Kota Bukit Tinggi dibangun dengan konsep Green Building atau ramah lingkungan menghadirkan bangunan yang hemat energi mengutamakan keselamatan keamanan dan kenyamanan pasar atas Bukit Tinggi yang dibangun di atas lahan seluas 39.729 meter butuh sangka memiliki 835 unit kiosk 24 unit kiosk di area food cart akses lift dan eskalator akses toilet umum dan livable ruang laktasi ruang hijau panel tenaga surya serta dilengkapi sistem proteksi kebakaran selamat menikmati Baik Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati itulah wajah baru pasa ateh Bukit Tinggi yang akan selalu berdampingan dengan jam gadang Bukit Tinggi yang sesaat lagi tentunya akan diresmikan secara virtual untuk itu langsung saja kita dengarkan bersama arahan sekaligus peresmian pasa ateh Bukit Tinggi secara virtual oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dalam hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia kepada yang terhormat Bapak John Wempi Wetipo disilakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Selamat Siang dan Salam Sejahtera bagi kita semua yang saya hormati Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Bapak Roni Dwi Susanto yang saya hormati Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Bapak Muhammad Yusuf Ate yang saya hormati Bapak Gubernur Sumatera Barat Bapak Haji Irwan Prayitno yang saya hormati Wali Kota Bukit Tinggi Bapak Ramlan Nur Matias yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Bukit Tinggi Para Komisaris dan Direksi PT Berantas Adi Praya dan PT Dekon Yang saya hormati Bapak Ibu peserta video conference yang berbahagia Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf karena Bapak Menteri yang hendak meresmikan pasar yang telah dibangun dengan mega hari ini beliau tidak bisa hadir karena beliau ada ratas dengan Bapak Presiden sehingga saya mengwakili beliau untuk meresmikan pasar ini Pertama-tama izinkan saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang atas karunianya pada hari ini kita dapat bersama-sama mengikuti acara peresmian Pasar AT Kota Bukit Tinggi Sumatera Barat melalui video conference Bapak dan Ibu yang saya hormati Pasar merupakan ujung tombak aktivitas perdagangan dan sekaligus penggerak ekonomi rakyat Pasar AT memiliki peranan yang penting bagi perekonomian masyarakat Kota Bukit Tinggi Selain itu Pasar AT juga memiliki nilai sejarah karena Bukit Tinggi pernah menjadi ibu kota sementara Republik Indonesia Hingga beberapa tahun yang silam kondisi sarana atau prasarana Pasar AT ini dapat dibilang kurang optimal Pasar AT sempat mengalami beberapa kali musibah kebakaran Terakhir kali musibah kebakaran melanda Pasar AT pada 30 Oktober 2017 dan menghenguskan ratusan toko yang berada di dalamnya Tidak lama berselang Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Yusuf Kala datang ke lokasi Pasar AT untuk memantau kondisi pasar pasca musibah kebakaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendapatkan instruksi untuk melaksanakan pembangunan kembali Pasar AT Bukit Tinggi pada tahun 2018 Setelah proses pembangunan kembali diselesaikan Pasar AT Bukit Tinggi yang memiliki luas bangunan 39.720 meter persegi kini dapat menampung sebanyak 835 kiosk Dalam proses pembangunan kembali Pasar AT didesain dengan konsep green building sehingga sirkulasi udara di dalam pasar menjadi lebih baik Fasilitas Pasar AT juga dilengkapi mencakup antara lain tempat parkir toilet umum dan toilet untuk difabel musola ruang untuk ibu menyusui area food court lift dan eskalator Selain itu Pasar AT kini juga dilengkapi dengan sarana proteksi kebakaran yang lebih memadai Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia Pada kesempatan yang baik ini saya juga hendak mengingatkan kembali kepada kita semua agar kita tetap disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan selama beraktivitas di pasar Hal ini dikarenakan secara umum pasar termasuk dalam kategori tempat yang rentan bagi terjain penularan COVID-19 Para pedagang dan pembeli selama beraktivitas di pasar wajib memakai masker dan sarung tangan sering mencuci tangan dan menjaga physical distancing protokol kesehatan ini penting dilaksanakan secara taat dan disiplin agar pasar tidak menjadi efisentrum baru bagi penyebaran COVID-19 Akhir kata saya sampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas dukungan dari pemerintah daerah Sumatera Barat daerah kota Bukit Tinggi para penyedia jasa dan seluruh komponen masyarakat kota Bukit Tinggi sehingga pembangunan kembali pasar AT dapat diselesaikan dengan baik selanjutnya mari kita bersama-sama menjaga pasar AT ini agar tetap bersih aman dan nyaman bagi kita semua dengan memohon ridha Tuhan yang maha kuasa serta mengucapkan bismillah niroma nirohim pasar AT Bukit Tinggi resmi dimulai penggunaannya selamat beraktifitas di pasar AT dan semoga Tuhan yang maha esa selalu memberikan rahmat dan hidayah kemudahan kelancaran serta keselamatan kepada kita semua sore hari menikmati secang kerte melihat mentari di ufuk barat selamat menggunakan pasar AT semoga banyak menghasilkan manfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia atas arahannya dimana sesaat lagi Bapak dan Ibu kita ikuti peresmian pasar AT Bukit Tinggi yang ditandai dengan penekanan tombol bersama dengan Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dan tentunya kami undang kepada Bapak dan Ibu yang telah bergabung secara virtual bersama kami juga dapat melakukan penekanan tombol pada masing layar Bapak dan Ibu dan juga sebelumnya dari gedung pasar AT Kota Bukit Tinggi kami undang berkenan Wali Kota Bukit Tinggi untuk menekan tombol serine mohon untuk mendampingi Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat Direktur Abi Peraya Penta KSO dan juga Direktur PT DTDKON dan juga Pimu Undang Ketua DPRD Kota Bukit Tinggi kami Persilahkan Baik Bapak Ibu di mana penekanan tombol serine akan dilakukan secara bersama-sama kita hitung mundur dari angka lima empat tiga dua satu baik boleh teputakannya Bapak dan Ibu yang kami hormati dengan penekanan tombol serine tadi Pasar AT Bukit Tinggi telah diresmikan secara virtual yang dilanjutkan dengan serah terima pengelolaan gedung Pasar AT Kota Bukit Tinggi ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima pengelolaan oleh Kepala Balai Prasaranda Perumpul Kiman wilayah Sumatera Barat dan Wali Kota Bukit Tinggi Sama-sama kita saksikan Bapak dan Ibu penandatanganan pertama oleh Kepala Balai Prasaranda Permukiman wilayah Sumatera Barat yang dilanjutkan oleh Wali Kota Bukit Tinggi sekaligus juga dilakukan penandatanganan berita acara serah kelola kegiatan optimalisasi spam belakang balok Bukit Tinggi berita acara terima kasih Terima kasih. Pengelolaan Gedung Pasateh Kota Bukit Tinggi dari Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat kepada Wali Kota Bukit Tinggi. Alhamdulillah Bapak dan Ibu. Terima kasih kami ucapkan berkenan Bapak dan Ibu untuk kembali ke tempat. Baik Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati. Dengan berakhirnya dan ditanda tanganinya berita acara serah terima pengelolaan gedung Pasateh Bukit Tinggi. Maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kita pada siang ini. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Dan juga kami ucapkan terima kasih telah hadir bersama kita tentunya secara virtual. Kepala BPKB dan juga LKPP. Terima kasih atas kehadirannya. Kami ucapkan terima kasih. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.